Assalamualaikum teman-teman Hari ini saya mau masak sayur brokoli Untuk bahan yang perlu disiapkan ya teman-teman Nah disini saya menggunakan sayur brokoli secukupnya Ini sayur brokoli saya potongnya seperti ini ya teman-teman Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil Nah untuk teman-teman disesuaikan saja ya Kemudian disini saya tambahkan kembang kol sedikit saja ya teman-teman Atau secukupnya Nah bagi teman-teman yang tidak ada kembang kol ya Bisa tidak ditambahkan karena ini saya ada saja Dan potong juga sesuai selera ya Nah disini saya potongnya seperti ini Tidak terlalu itu ya Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil Kemudian rendam sayur di air ya teman-teman Untuk air boleh asal kelem saja atau lebih Kemudian tambahkan sedikit garam Atau secukupnya Nah disini saya menambahkan kurang lebih 3 sendok teh garam Lalu diaduk rata Biarkan garam larut bersama air ya teman-teman Air garam fungsinya adalah untuk membersihkan sayur Karena kalau di Hongkong itu sayur itu sangat kotor ya teman-teman Nah bahkan ada tanah, ada debu, ada pasir yang kita tidak tahu Bahkan ada ulat ataupun ada lintah Dan bahkan lagi ada bakteri yang kita tidak tahu ya teman-teman Cara membersihkannya adalah Rendam dengan air garam kurang lebih 15 menit sampai 20 menit Nah kemudian jangan lupa dicuci dengan air bersih Kemudian siapkan untuk campuran ya teman-teman Nah disini saya menggunakan satu potong tahu Nah ini ya teman-teman potong tahu sesuai selera saja Nah disini saya potongnya seperti ini saja Nah ini teman-teman saya potongnya seperti ini saja ya Untuk teman-teman disesuaikan saja bagaimana cara potongnya Lalu siapkan wortel ya teman-teman Nah disini saya menggunakan sedikit wortel ya Atau secukupnya Ini wortel sudah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong Nah disini saya potongnya tipis saja ya teman-teman Nah seperti ini Kemudian siapkan untuk bumbu tomes ya teman-teman Atau bumbu kasar Nah disini saya menggunakan 4 potong jahe Kemudian 3 siung bawang putih Nah ini bawang putih sudah saya potong tipis-tipis Lalu siapkan 2 putih bawang merah Ini bawang merah juga sudah saya potong tipis-tipis ya teman-teman Nah untuk teman-teman disesuaikan saja ya Boleh dipotong tipis-tipis seperti ini Dicincang ataupun dilembutkan Nah kalau dilembutkan tentunya akan lebih enak lebih harum Bagi teman-teman yang suka pedas ya Silahkan ditambahkan cabai rawit Kemudian kita siap masak ya teman-teman Didihkan air secukupnya Lalu tambahkan sedikit garam Diaduk rata Biarkan garam larut bersama air Dan biarkan air pelan-pelan mendidih Setelah air mendidih lalu masukkan wortel Kemudian masukkan sayuran brokoli dan kembang kol Nah seperti ini ya teman-teman Biarkan air mendidih Bagi teman-teman yang suka sayurnya lebih Itu ya hasilnya lebih cantik Glowing Silahkan ditambahkan minyak ya teman-teman Minyak yang agak lebih Tapi disini tidak saya tambahkan minyak Nah ini air sudah mulai mendidih ya teman-teman Tentunya untuk sayuran juga sudah setengah mateng Jangan terlalu lama-lama ya teman-teman Begini saja langsung saja diangkat Tapi bagi teman-teman yang mau sayurnya agak lembek ya Agak lunak silahkan direbus yang agak lama Langsung saja kita angkat Kemudian panaskan sedikit minyak atau secukupnya ya teman-teman Lalu goreng tahu Goreng tahunya jangan lupa dibalik ya teman-teman Karena ini sudah kekuning-kuningan ya Nah balik satu per satu ya Seperti ini Nah goreng tahunya sudah kurang lebih ya teman-teman Kurang lebih mateng Kemudian langsung saja diangkat ya Tiriskan Angkat di sebelah sini Panaskan sedikit minyak lagi ya teman-teman Atau secukupnya ya Setelah minyak panas tumis bawang putih, bawang merah dan jahe Bawang putih, bawang merah, tumis harum Lalu masukkan sayuran Bumbu dengan 1 sdm garam atau secukupnya 1 sdm gula pasir Merija bubuk secukupnya Atau 1,4 sdm teh saja Tambahkan kurang lebih 1 sdm saus tiram Kemudian masukkan tahu Lalu diaduk rata Kemudian tambahkan air secukupnya Nah diaduk rata ya teman-teman Untuk air dikira-kira saja Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit ya Dan jangan lupa gunakan air panas Nah diaduk rata seperti ini ya Setelah diaduk rata ya teman-teman Siapkan tepung pengental Tepung maizena secukupnya yang sudah ditambahkan dengan air ya Yang sudah dilaritkan dengan air Tambahkan saja Lalu tambahkan minyak wijen secukupnya 1 sdm teh saja Nah diaduk rata seperti ini ya teman-teman Jangan lupa tes rasa ya Apa yang kurang silahkan ditambahkan ya Sekira bumbu sudah oke Rasa sudah pas ya Kemudian siap untuk diangkat Taruh di satu piring Nah itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman Mudah saja Simple saja Resep Tahu ditumis dengan brokoli dan kembang kol Ditambah dengan sedikit wortel Nah resep ini Sangat enak banget ya teman-teman Untuk bahan mudah didapat tentunya Harga pun yang pasti juga murah meriah Terjangkau Resep ini tentunya disukai keluarga ya teman-teman Anak-anak pastinya juga suka banget Karena tidak pedas Resep yang simple Mudah dan cepat cara buatnya Resep ini yang pasti cocok banget Untuk lauk buka puasa ya teman-teman Dan cocok juga untuk lauk makan sahur Resep yang simple Mudah dan cepat cara buatnya Resep ini kalau teman-teman tidak mencoba Tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya Rasa yang begini sedap, gurih dan nikmat Tanpa penyedap rasa Silahkan dicoba resepnya ya teman-teman Semoga bermanfaat Terima kasih yang sudah menyimak Selamat mencoba dan selamat makan Ketemu lagi di video berikutnya Jangan lupa share ya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih